Senin 27 Mei 2024, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Tanjab Tim, Mahruf memimpin langsung jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam rapat ini, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto diwakilkan oleh Wakil Bupati Robi Nahliansah dalam menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas. Dimana berdasarkan dua Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam perjalanan implementasinya diperlukan kesesuaian dengan dinamika dan perkembangan hukum di masyarakat sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Hal inilah yang menjadikan dasar melakukan perubahan kedua Rancangan Perda yang dimaksud. Kita selaku pemerintah dan Dewan, juga saya berharap ini ada kesinambungan yang berkenaan dengan perda ini. Kita kan hari ini perda banyak, tapi kemudian buat pemerintahnya implementasinya kadang-kadang lambat kebunnya. Ini kan untuk ketertiban umum dan untuk hewan perna, karena ini perdanya perda perubahan, ya harapan saya yang memang menjadi persokalan selama ini, nah ini sudah bisa dituangkan secara gamblang di perda yang akan dilakukan. Sementara itu Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Mahruf, mengatakan terkait dengan dua rancangan perda tersebut nantinya akan dipahas bersama dengan berdasarkan pada prinsip kemitraan dan ketepatan, waktu sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efesien. Hari ini kita dapat melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan agenda badan musuh orang DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahwasannya hari ini kita melaksanakan ataupun paripurna penyampaian nota pengantar atas dua rancangan perda, pendidikan pandangan ternak dan ketertiban umum yang sudah disampaikan nota pengantarnya oleh Saudara Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan insya Allah sesuai dengan jadwal akan ditindaklanjuti besok dengan tanggapan monopraksi, selanjutnya akan kita bahas bersama dan terbentuklah perubahan perda yang dimaksud. Mudah-mudahan perda yang perubahan tersebut sesuai dengan situasi kondisi hari ini dan bisa membawa dampak atau manfaat. Rama Admiral Haji News TV melaporkan.